Sekitar 10% penderita buta warna total hanya dapat melihat warna putih dan hitam saja. Buta warna merupakan kondisi saat kita nggak bisa melihat beberapa warna tertentu. Kebanyakan buta warna terjadi sejak kelahir karena faktor keturunan atau genetik. Buta warna juga bisa karena penyakit atau cedera yang kemudian merusak saraf otak atau retina. Buta warna ada dua jenis, yaitu buta warna total dan buta warna parsial. Apa ya perbedaannya? Yuk kita cari tahu. Penyebab buta warna Buta warna bisa terjadi karena tiga hal, yaitu keturunan, didapatkan, dan penuaan. Buta warna bisa terjadi karena diturunkan dari orang tua ke anak. Tingkat keparahannya bisa beragam dari ringan, sedang, hingga berat. Ada juga penyebab buta warna karena penyakit, efek obat, peparanjat kimia, atau cedera mata. Kondisi penuaan juga bisa menyebabkan seseorang mengalami buta warna karena saat bertambah umur, kemampuan retina menangkap cahaya juga semakin menurun. Bisa terjadi pada kakek dan nenek kita. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Perbedaan buta warna total dan parsial Buta warna total sering kita kenal sebagai monokromasi. Buta warna total membuat orang yang mengalaminya sulit membedakan semua warna. Sekitar 10% penderita buta warna total hanya dapat melihat warna putih dan hitam saja. Orang yang buta warna parsial masih bisa melihat warna, namun sulit mengenali beberapa jenis warna. Buta warna parsial dibedakan menjadi dua jenis, yakni buta warna merah hijau dan buta warna biru kuning. Beberapa gejala yang dialami pada buta warna merah hijau antara lain, kuning dan hijau terlihat kemerahan. Orangnya merah dan kuning terlihat kehijauan. Merah terlihat seperti abu-abu gelap. Merah kuning kecoklatan dan hijau terlihat seperti warna krem. Sedangkan untuk buta warna parsial, biru kuning cenderung lebih sedikit ditemui. Ini gejalanya. Biru terlihat kehijauan. Sulit membedakan merah muda dengan kuning dan merah. Kuning terlihat seperti abu-abu atau ungu terang. Bisakah buta warna total dan buta warna parsial sembuh? Kesehatan mata sering menjadi syarat untuk masuk beberapa sekolah maupun instansi. Jika kita mengalami buta warna, tentu kita ingin sembuh dari buta warna agar bisa lolos syarat kesehatan mata. Berdasarkan kompas.com, buta warna total maupun buta warna parsial ternyata nggak dapat sembuh. Gangguan penglihatan ini akan mempengaruhi kedua mata dan kondisinya akan menetap seumur hidup. Sampai sekarang belum ada obat yang bisa kita minum untuk menyembuhkan gangguan mata. Meskipun nggak bisa sembuh, gangguan buta warna total dan parsial ini dapat kita atasi dengan beberapa cara. Yuk kita bahas. Adaptasi Kita harus bisa beradaptasi di kehidupan kita sehari-hari, kids. Contohnya, kita bisa memberi label pada pakaian warna dan mengingat urutan warna lampu lalu lintas. Beradaptasi memang nggak mudah. Kita membutuhkan waktu, kesabaran, dan latihan agar bisa beradaptasi dengan baik. Menggunakan kacamata atau lensa kontak buta warna Kalau kita termasuk pasien buta warna yang disebabkan oleh penyakit atau cedera, kita bisa menggunakan kacamata khusus atau kontak lensa. Lensa kontak dan kacamata buta warna memang terancang dengan filter berwarna. Ini dapat membantu kita mengasah penglihatan kita untuk mengenali warna lewat kontras. Nah, itulah perbedaan buta warna total dan buta warna parsial serta cara meringankan gangguan penglihatan. Komen yuk informasi apa yang mau kita bahas lagi. Sampai jumpa! Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax